Hai saksikan kami di ngosip ngobrolin seputar arsif selamat selamat Apresiasi dimilai mampu menjadi katalisator dalam peningkatan kinerja suatu organisasi Hal ini juga diimplementasikan dalam bidang kearsipan dan dijadikan sebagai ajang pengakuan dan penghargaan atas bukti nyata kinerja instansi pemerintah Kementerian Keuangan menerapkan apresiasi sebagai salah satu strategi dalam menjaga akuntabilitas instansi Tetapi tantangan apa yang dihadapi dalam apresiasi kearsipan ini dan apakah apresiasi kearsipan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan Inilah tema showcase kita kali ini Dinamika Apresiasi Kearsipan Arsip dipandang sebelah mata menjadi pembuka yang seringkali memilukan rasa Pola pikir yang tergerus akhirnya membuat arsip tidak terurus Hal ini menjadi suatu yang menggemparkan ketika arsip yang dicari tidak dapat ditemukan Dan apresiasi kearsipan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi menuju perbaikan Telah hadir bersama kita, Kepala KPPBCT MP Ngurah Rai, Ibu Mirapus Pita Dewi Selamat pagi Ibu Pagi Mas Harji Selamat pagi Ibu ini sebagai kantor vertikal kearsipan terbaik di lingkungan Direkturat Jendal Biar dan Cukai Betul Mas Tapi sebelum itu kita saksikan video profil berikut ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia kami ucapkan selamat kepada KPPBCT MP Ngurah Rai Atas keberhasilan menjadi unit kerja terbaik di dalam pemilihan kantor pengelola arsip terbaik tahun 2022 ini Di lingkungan Direkturat Jenderal Biar dan Cukai Semoga semangat dan kerja keras Anda dalam pengelolaan arsip Dapat menjadi contoh bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direkturat Jenderal Biar dan Cukai Maupun di lingkungan Kementerian Keuangan Oke Bu, jadi tadi kan kita sudah melihat nih Bu Gambaran dari kearsipan di lingkungan KPPBC TMP Ngurah Rai Nah mungkin pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh teman-teman Bu Sebagai kantor vertikal kearsipan terbaik Bu Apa aja sih Bu yang udah Ibu siapkan untuk menjadi Sampai dengan menjadi nih Bu kantor kearsipan terbaik di lingkungan Biar dan Cukai Baik, terima kasih Mas Hadi Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal memang yang sudah kami persiapkan Untuk mendapatkan kantor pengelola arsip terbaik di lingkungan Direkturat Jenderal Biar dan Cukai Yang pertama kami persiapkan sarana-prasarananya Mas Kemudian yang kedua sumber daya manusianya Dan yang ketiga adalah anggaran Nah terkait sarana-prasarana Kami mempunyai gedung arsip yang luasnya sekitar 156 meter persegi Oh 156 Ya cukup besar Dan ini memang gedungnya didesain khusus Dimana desain khususnya ini sebagai alas atau lantainya itu sudah didesain bahwa Dia mampu menampung beberapa ton arsip yang ada di gedung tersebut Oke berarti sudah dipersiapkan dengan baik Bu ya Sudah, sudah dipersiapkan dengan baik termasuk di dalamnya Sarana-prasarananya di dalam gedung tersebut Ada rak arsip kami persiapkan ada 8 rak arsip yang cukup tinggi sekitar 4 meter Ini yang untuk menampung arsip-arsip nantinya ada box-box arsip yang ada di situ Itu terkait sarana-prasarana yang pertama Kemudian yang kedua lemari arsip mobile file yang ada di masing-masing lantai Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa gedung KPP-BC tipe media papian murah rai Itu ada gedung induk dan ada gedung arsip tersendiri Nah gedung induk itu dipakai untuk pelayanan dan juga sebagai pelaksanaan tugas kami sehari-hari Di gedung induk ini ada 3 lantai Dan di masing-masing lantai itu ada lemari arsip atau mobile file tadi Oh untuk menyimpan arsip aktif di lingkungan Ibu Betul, ya betul Ini memang ditaruh di masing-masing lantai karena arsip aktif ini Masing-masing lantai ada ruang atau pelaksanaan tugas yang banyak Arsipnya, sehingga disitu perlu ada penyimpanan lemari khusus Yang lantai 1 terkait dengan pelayanan ini di seksi pelayanan kepabianan dan cukai atau PKJ Kemudian di lantai 2 itu ada subak umum yang cukup banyak juga arsipnya Pasti ya Kemudian di lantai 3 ada seksi P2 Penindakan dan penyidikan, ini juga sangat banyak arsipnya disitu Karena banyak tangkapan disitu, ada SBP dan sebagainya Lantai 1 PKJ itu pelayanan Jadi setiap kali ada pengguna jasa yang datang Kami pasti arsipkan di ruang pelayanan tersebut Ini di gedung induk Dan disitu adalah sarana-perasarana untuk mesin arsip tadi Lemari arsip ya atau mobile file Kemudian yang selanjutnya filling kabinet Filling kabinet, kemudian rak arsip itu di masing-masing seksi itu ada Ini untuk penyimpanan arsip aktif tadi kembali Jadi arsip aktif selalu disimpan di seksi-seksi yang tugas fungsinya masih berjalan Nah, kemudian ada peralatan, perlengkapan lain ya Biasa ya, ada kardus arsip Betul, box arsip Kemudian ada lagi ordner, PP pocket Dan di mana PP pocket ini kita manfaatkan karena arsip itu tidak boleh dibolongin Oh, berarti sudah diimplementasikan sampai ke arsip itu ya? Betul, mas Termasuk di staples juga nggak boleh Kita tahu kalau di staples itu kan lama-lama akan istilahnya nih yang ya Karatan Karatan Itu kan merusak Jadi kalau kita prinsipnya adalah arsip ini tidak boleh merusak arsip kita atau dokumen kita Karena ini memang arsip kita jangka waktunya cukup lama Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun Sehingga kita harus hati-hati dan betul-betul menyimpan arsip ini dengan baik Kemudian kami juga punya tangga arsip Kalau mau ngambil-ngambil arsip yang paling atas itu kan sampai Karena implementasi penggunaan itu tinggi kita menggunakan lagi tinggi bu betul ya Raknya kan sampai 4 meter, jadi itu kan harus naik sampai ke atas Termasuk mesin scanner ini merupakan sarana-prasarana yang kami punya Mesin scanner kita gunakan ketika ada arsip konvensional Yang lembar biasa, kemudian kita harus scan masuk ke Nadine Nah itu kan ada di situ termasuk untuk nyekan di Sudah sampai masuk ke arah transformasi, ke arah digital itu kita sebut Nah arah digital satu lagi nih yang sarples kami ada Apa nih bu? Aplikasi SIAP Oke Siap itu sistem informasi administrasi pelayanan Sistem informasi administrasi pelayanan? Iya Oke gimana? Ini mempermudah rekan-rekan kami yang di bagian arsip itu untuk mencari dokumen Karena teman-teman yang ada di unit echelon 4 lain Biasanya kalau mencari arsip itu kan untuk arsip inaktif ke gedung arsip Nah disitu langsung dibuka aplikasi SIAP tadi Diketahui ini posisi ada di mana, di rak berapa, nomor berapa, box nomor berapa, langsung ketemu Satu setengah manit selesai Berarti ibu sudah sampaikan nih, begitu banyak pelayanan memang sudah disupport nih bu Berarti memang arahan dan apa bu ya, kalau dibilang tuh pimpinan memang cukup memberikan impact yang cukup besar nih bu Kepada suatu organisasi nih bu, mungkin dari arahan ibu ini bisa mempersiapkan sarples yang sedemikian rupa tadi Nah mungkin yang selanjutnya ditanyakan, setiap perjalanan pasti ada tantangan ibu Nah tantangannya apa bu, ibu dalam mimpin supaya kearsipan ini bisa jadi yang terbaik Iya, tantangan kami yang pertama tentu saja kita tahu juga lah ya, SDM Oke, SDM yang tantangan ibu ya Betul, karena kita tahu arsip ini kan hal yang orang melihat biasanya itu remeh-temeh gitu Dan tidak penting, sehingga kita bagaimana memberikan pemahaman kepada SDM kita Untuk bisa sadar akan adanya arsip, dan arsip itu harus tertib dan baik Karena kita tahu manfaatnya arsip Arsip ini dianggap hal yang nomor terakhir lah Dibandingkan, ya kalau kita lihat ya teman-teman selama ini kalau saya lihat seperti itu Mereka menganggap hal-hal teknis itu yang paling utama Misalnya memberikan pelayanan Kemudian ada pengawasan, kalau di kami kan ada pelayanan dan pengawasan Tidak pernah memperhatikan ini setelah selesai dokumennya mau seperti apa Sampai melupakan arsip itu sebagai landasan akuntabilitas kita ibu ya Betul, padahal arsip ini sangat penting Apalagi ketika kita membutuhkan, pasti akan larinya ke teman-teman yang mengelola arsip Betul banget bu, siap Unit pengelola di unit-unit echelon 4 tadi itu biasanya membutuhkan arsip itu Nah kami di Bia Jukai Ngurah Rai sadar akan Adanya arsip ini penting sekali Karena kita harus tertip, harus baik mengelola arsip Saya selaku kepala kantor sudah menetapkan keputusan Yaitu suatu cap tim pengelola arsip Jadi kami punya keputusan tim pengelola arsip Yang diketuai oleh kasubat umum Kasubat umumnya sebagai ketua, saya sebagai pengarah Sampai dengan kar situ, oke siap Nah mungkin gini ibu, selain dari sisi Bia Dan Jukai nih ibu Sebagai salah satu unit, eh salah satu unit dari Kementerian Keuangan Kita juga ada narasumber lagi Yang juga salah satu menjadi kantor vertikal terbaik di lingkungannya Kita bisa panggil, yaitu kantor KPKNL Yogyakarta Berikut video profilnya Saya ucapkan selamat kepada tim dari KPKNL Yogyakarta Yang telah meraih juara pertama Pada kelihatan lomba pengelolaan arsip unit vertikal DCKN tahun 2022 Selamat pagi Pak Selamat pagi Mas Yadid Oke Silahkan Pak Oke Nah, rekan arsip kita juga sudah kedatangan Kepala KPKNL Yogyakarta Bapak Jati Wirjawan Selamat pagi Pak Pagi Mas Yadid Oke, apa kabarnya Pak? Baik Baik, Alhamdulillah Terima kasih Pak juga sudah hadir di sini Jadi KPKNL Yogyakarta juga merupakan salah satu kantor vertikal Kearsipan terbaik di lingkungan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Dan memang akan banyak hal yang sudah dilaksanakan oleh KPKNL Yogyakarta Dalam menuju sampai dengan ke langkah titik kearsipan terbaik ini Pak Di antara kantor vertikal yang lain Nah, mungkin Pak Jati juga bisa menyampaikan Pak Ke rekan-rekan arsip sekalian Langkah-langkah apa saja Pak Yang sudah dilaksanakan oleh KPKNL Yogyakarta Sehingga bisa menjadi kantor vertikal terbaik di sisi kearsipan Oke Mas Ardi Kalau kita bicara arsip Waktu saya di Yogyakarta Waktu pertama kali itu Bingung dan mulai dari mana sebenarnya Tapi selalu setiap kali kegiatan Saya mau mulai dari komitmen Oke, komitmen Jadi begitu kita tahu bahwa kita ditunjuk sebagai kantor yang harus mewakili Kanwil Jika Jateng untuk ikut lomba arsip Saya harus memastikan komitmen dari seluruh pegawai KPKNL Yogyakarta Berkomitmen enggak? Mau maju lagi enggak? Lanjut terus enggak? Saat komitmen dapat baru kita enak Saat komitmen sudah dapat Kita langsung jabarkan Apa sih lomba arsip itu? Nah, disitulah kita sepakat Kita membedah PMK 196 Disitu kita coba pahami Kita buat ukuran keberhasilan tersendiri Menurut versi kita Menerjemahkan PMK 196 itu Disitu kita sepakati bersama Nah, ukuran keberhasilan apa yang kita terjemahkan dari 196 itu? Beberapa hal mungkin bisa saya sampaikan ya Pertama adalah Harus ada Namanya Pembentukan unit karsipan Oke Dan itu vital Dan itu harus ada Yang kedua adalah Kita harus memastikan Adanya pihak Yang bisa membantu kita Sharing session dengan kita Ada dua pihak yang kita Jadikan Pihak yang membimbing kita Pertama dari teman-teman kantor pusat Tadabas si Paris ya Betul Yang rutin melakukan pembinaan Yang terakhir Yang tidak kalah penting adalah Kita langsung dari sumber yang dekat Yaitu tim arsip dari Pemprov DIY Itulah yang langsung datang ke lokasi kita Memandu Ini kurang A, kurang B, kurang C Sehingga kita step by step Kita bisa Mewujudkan tata kuliah arsip yang ideal Meskipun terproses terus Kemudian yang selanjutnya Saya selaku kalepator harus bisa memastikan Bahwa minimal 50% pegawai KPK Yogyakarta harus ikut dikat arsip Itu salah satu parameter keberhasilan juga Atau ukur keberhasilan juga Tentunya saya harus bisa memastikan Saya sendiri juga Termasuk mungkin yang paling awal ikut dikat arsip ya Sehingga saya bisa ngomong Teman-teman harus ikut dikat arsip Karena tanpa itu teman-teman akan mudah Akan susah Sehingga saya contohkan Saya sendiri sudah ikut Ini loh sertifikat saya Sehingga tidak ada kata tidak ikut Minimal 50% Syukur-syukur sudah lebih ya Karena kayaknya sudah lebih kan Selanjutnya adalah Sudah pasti sarana-prasarana Ruang arsip itu Tidak boleh kita menyebut gudang arsip Tidak boleh lagi ada namanya gudang arsip Setuju Pak Kalau konsep gudang Berarti itu sesuatu yang Di belakang pastinya Dan jarang di jenguk Nah Dari saya berharap Ruang arsip harus nyaman Tidak seperti ruang arsip Kita bayangkan Gelap Hanya lorong-lorong Tidak boleh seperti itu Harus nyaman Sehingga kita bisa bekerja di situ Dengan enak Tan terang Tentunya dengan kaedah-kaedah Kearsipan kan seperti itu ya Sarana-prasana juga harus Kita langkat dengan rak Keputuhan rak dan lain-lain Bagaimana kita tahu bahwa Di KPN Yogyakarta kita waktu Penataan itu Sekitar 2000 box kita harus Susun dan Waktu saya sampaikan Kita tetap harus optimis Meskipun kita tidak juara Misalnya Paling tidak Ada perbaikan Pasti itu Nah tetap Dalam koridor komitmen itu Kemudian Kita memastikan kita harus punya Alat bantu Alat bantu untuk Mengolah data ya Peminjaman Database Kita Aplikasi sederhana Tarjo ya Tata Arsip Jogjan Oh oke Tarjo ya Pak Tarjo Tarjo Jogjan Nah Dengan itu kita bisa Pelan-pelan Dari yang Arsip paling awal Kita masukkan datanya Lama-lama bisa juga Dan sekarang Terus berlaku ya Nah Semuanya itu Kita rangkai dalam suatu momentum Bingke namanya Gemati Gerakan menata Arsip Dengan hati Oh gemati Jumat kita laksanakan Secara masif Semua harus bergerak Habis olahraga Harus bergerak semua Meskipun Kayak silahkan Yang ada kegiatan lain Yang tidak bisa ditinggalkan Tapi selain itu Semuanya harus bergerak Melata Arsip Dan Alhamdulillah Supaya tidak Mengkhianati hasil gitu kan Ya Kita pd lah Sekarang mengatakan Bahwa Arsip Jogja Sudah sangat Tetap dengan baik Bagi saya Juara itu Sebenarnya bonus ya Tetapi Intinya bahwa Arsip itu Nyaman Dan sekarang terkelola Itu sebenarnya Adalah tujuan utama Berarti dari KPKN Yogyakarta ini Melaksanakan Analisa indikator Dari PMK nya Pak ya Karena dengan indikator Kita bisa tahu Indikator A sudah capek Belum Kurang sempurna Kurang ini Kalau belum Kita ciptakan lagi Dan itu kita sepakati bersama Kalau indikator seperti ini Sesuai dengan PMK 196 Sesuai dengan penafsiran kita Kita sudah Terwujud semua Kira-kira Kita sudah bagus Kalau sudah bagus Ya oke Berarti Itulah Tolong ukurnya Nah tapi mungkin ini Pak Tadi seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Mira ya Jalan itu tidak selalu lurus nih Pak Pasti Ada tantangan nih Pak Tantangannya apa Pak Kalau misalkan di KPKN L Yogyakarta sendiri Mungkin sama ya Tantangannya Kita dihadapkan pada suatu kondisi Arsip yang tidak Tidak terurus Berserahkan di mana-mana Arsip yang diurus Ada arsip aktif saja Dan seolah-olah arsip aktif itu hanya diurus oleh bagian tim karsipan Pasukan umum Nah waktu itu kan Seperti itu Nah ini bahaya Karena memang saat diputuhkan ternyata memerlukan waktu yang sangat lama Kalau ini dibiarkan bisa semakin masalah semakin bertumbuh-tumbuh kan Seperti itu Jadi yang kedua Tidak ada komitmen sebenarnya Makanya saya tadi mengatakan Pertamanya komitmen Karena masalah utamanya komitmen Kalau masalah SDM Itu bisa kita bangun ya Dengan mentoring Dengan mengundang dari narasumber Dengan learning Bisa Tapi masalah komitmen Kalau itu tidak kita bangun dari awal Itu akan susah sekali Yang penting komitmen dulu Jadi komitmen yang menjadi landasan awal nih Pak ya Karena developing untuk SDM pun Gampang Gampang dan tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya komitmen Iya Oke mantap Jadi yang tadi juga disampaikan oleh Bumira Bu ya Mulai dari tantangan SDM Sarpas mungkin bisa didukung dengan segala komitmen Kembali komitmen dari pada pimpinan nih Pak Jati dan Bumira juga Nah sebelum itu nih Pak Kita juga akan mengundang satu orang narasumber lagi Narasumber ini merupakan narasumber yang berasal dari kantor pusat Yaitu Sekretariat Direkturat Jenderal Anggaran Berikut profilnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat untuk tim unit pengolah arsip Sekretariat Direkturat Jenderal Anggaran Semoga tujuan dari penyelenggaran kearsipan di DGA dapat tercapai Selamat datang Pak Selamat datang Pak Silahkan Wawan Oke Oke arsip kita juga sudah kehadiran Bapak Kepala Bagian Umum Direkturat Jenderal Anggaran Bapak Wawan Setiawan Selamat pagi Pak Selamat pagi Mas Sarpi Oke siap Apa kabarnya Pak Wawan Baik Alhamdulillah Mas Hari juga sehat Alhamdulillah sehat Pak Perjalanan lancar berarti Pak Alhamdulillah lancar Oke ini kita akan menyambung nih Pak Jadi kita sudah mulai dari Bali Kita menuju ke Yogyakarta Sekarang kita ke Jakarta nih Pak At the closing Tadi Bumira Pak Jati sudah menyampaikan Berbagai macam langkah yang harus dilakukan Untuk menuju sampai dengan Ke kantor vertikal kearsipan terbaik nih Pak Di lingkungannya Juga menyampaikan beberapa tantangan-tantangannya Nah sekarang mungkin yang kita juga ingin tahu Pak Rekan arsip ingin tahu Bagaimana dengan Direkturat Jenderal Anggaran Pak Ketika jadi suatu kantor yang memang Tidak memiliki kantor vertikal Tapi arsipnya saya jamin tidak sedikit gitu ya Pak ya Silahkan Iya Makasih Mas Hardy Teman-teman dan rekan arsip sekalian Kalau bicara lomba arsip Terus terang ini mungkin lomba yang pertama Mas Di DJA Jadi seiring dengan Apa namanya Pandemi sudah turun begitu ya Kan kantor-kantor mengakukan kegiatan porseni Mas Nah Dari porseni DJA Ada setidaknya ada 19 cabang olahraga dan seni Yang kita lakukan Dan itu termasuk diantaranya Terkait tusi Kearsipan dan kebersihan Oke Nah oleh karena itu Kita disitu ikut Mas Jadi sekretariat DJA dalam hal ini sebagai unit pengolah Di antara sembilan unit pengolah lainnya Kita ikut dan kita mempersiapkan diri Jadi istilahnya baik itu SDM-nya Maupun SARPAS-nya Mutun pembiayaannya Kita siapkan dan sebagainya Dengan dana yang ada dan sebagainya Kira-kira seperti itu Jadi triggernya itu sendiri sebenarnya Porseni DJA gitu Porseni DJA yang memang Memasukkan salah satu instrumen kearsipan menjadi sebagai lomba gitu Pak Betul Dan itu bagaimana kami Sebenarnya ketika kami masuk menjadi salah satu pejabat disitu Yang kami lihat pertama kali adalah Memang dari sekian nama unit subak misalnya di tempat kami Itu kearsipan membutuhkan perhatian khusus Ketika kami masuk Ada setidaknya 15 ribu box Yang perlu dilakukan pemberkasan Oke 15 ribu ya Pak 15 ribu box Nah itu yang nanti Kemudian kita bisa cerita nanti bagaimana Tindak lanjutnya Oh oke kayak gitu Jadi memang Dengan gambaran tadi Lomba persiapan dan sebagainya Tadi juga dengan masalah tantangan-tantangan yang dihadapi Mungkin pertanyaan menggelitik tapi nih Pak Ini mungkin juga rekan asib ingin tahu Direkturat Jenderal Anggaran Harusnya anggaran itu gak jadi masalah Pak Katanya Gimana Pak Kalau Direkturat Jenderal Anggaran Dari sisi apakah anggaran Ataupun SDM dan SARPAS juga menjadi tantangan sendiri Bagi Direkturat Jenderal Anggaran Kasusnya Sekretariat gak ya Pak? Sekretariat ya Terus terang Mas Hardy Anggaran itu saya kira juga Ikut Apa namanya Ikut menjadi Perhatian kita semua juga ya Kenapa? Kan Anggaran juga sebagai Salah satu satker ya Dari lingkungan kementerian keuangan juga mendapat anggaran Arsiapan misalnya Kalau kita bandingkan dari tahun 2020 2021 dan 2022 Setidaknya penurunan anggaran Oh penurunan Penurunan anggaran Kenapa? Karena penamanya Penganggaran pada saat itu pandemi dan sebagainya Termasuk adanya kebijakan pemerintah Yang dalam hal ini kita juga kena Automatic adjustment gitu ya Jadi setidaknya terakhir di tahun 2022 Kami hanya mendapatkan alokasi Sekitar kurang dari 10 juta Kurang 10 juta Tapi itu tidak membuat kecil hati kami Kami melakukan berbagai upaya Bagaimana tetap penganggaran arsi tetap berjalan Kami melakukan berbagai inovasi Termasuk misalnya Inovasi yang tidak melulu harus Sistem IT gitu ya Oke Kami memberdayakan teman-teman Apa namanya Di subak TU masing-masing Untuk mengikuti magang PKL di tempat kami untuk Melakukan peningkatan kapasitas Terkait dengan kearsipan Itu untuk mendorong Semua teman-teman memahami Dan menyadari pentingnya arsip Itu kira-kira gitu Oke jadi memang ternyata Anggaran pun ini Pak ya Menjadi ada catatan itu sendiri nih Mungkin juga ini sebagai pembelajaran Tapi memang tadi Dari sisi berbagai aspek empowerment yang lain Diperkuat gitu Pak ya Dalam hal masalah kearsipannya Nah mungkin Masuk ke pertanyaan yang selanjutnya nih Bu Yang namanya Pimpinan gitu Pak Mungkin dari Mulai dari Pak Wawan Pak Jati Bu Mira Sudah memberikan banyak effort Dan juga Dampak positif nih Di lingkungan ya Pak Wawan memberikan dampak Sebagai unit pengolah terbaik Di Direktur Jalan Anggaran Di sisi kearsipan Pak Jati juga demikian Di KPK Nelajjauh Jakarta Sambil dengan juga Bu Mira nih Di KPPC Ngurah Rai Tapi pola mutasi Pak Itu satu hal yang tidak bisa kita hindarkan Dalam hal pembelajaran Progres gitu ya Pak ya Distribusi juga masalah wawasan lain sebagainya Ke unit lain Yang sering kali permasalahan muncul adalah Ketika pindah pimpinan Hilang semua tuh Pak Seperti mulai dari nol ya Gitu Pak Bagaimana kah kalau misalkan Tanggapan dari Bapak Ibu Narasumber yang ada di sini Terkait dengan Isu itu Dan juga apakah Sudah dipersiapkan langkah-langkah Agar tidak Kejadian hal-hal seperti itu Mungkin dari Bu Mira Betul Itu kembali lagi Itu memang tantangan Salah satu tantangan kami Terkait dengan SDM tadi Ya Itu kan bagian dari Tantangan tadi SDM memang harus kita bekali Kearsipan yang tadi saya bilang Bahwa kearsipan itu dianggap itu hal yang Paling di belakang itu ya Yang remeh-temeh Yang tidak penting Tetapi Kami JIB juga yang ngurah rai Itu menyadari bahwa Ternyata Arsip itu sangat penting Kita harus mengelola dengan baik Dengan rapi Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan Kita sudah punya ya PMK, PMK dan KMK Bahkan SE sudah ada Kita lakukan semua itu Nah Terkait dengan Pola mutasi Ini Pasti terjadi ya Setiap kali Pasti kita mutasi Dua tahun sekali Minimal itu sudah Memutasi Padahal kita sudah Berikan Pemahaman kepada SDM yang Incas di Kearsipan tersebut Nah Ketika mereka pindah Kita pasti akan mencari lagi Kita nyarinya Tapi tidak nol mas Kalau kami di Kami di Bejukan ngurah rai Kami mempunyai Suatu Program Yang mana Para pegawai ini Diberikan pembekalan Pembekalan Jadi setiap Pegawai itu Diberikan Pemahaman Kemudian ada Diseminasi di situ Jadi tim yang kami Bentuk tadi Tim pengelola Arsip Tugasnya dia sebagai Change agent Oh Change agent Tentang kearsipan Karena Semua Unit Eselon 4 Kepala Seksi Subak Itu semuanya Masuk di dalam Tim pengelola Kearsip Dan disitu mereka Mempunyai PIC-PIC juga Para kepala Seksi itu Masuk di dalam Tim Dia sebagai Koordinator Dan PIC-nya Masing-masing Seksi itu ada Disitu mereka Harus Mempunyai Sertifikat E-learning Untuk kearsipan Memang Pegawai kami Di Bejukan ngurah rai Ada 273 Mas 273 bu 273 Banyak bu Cukup banyak Makanya Memang ini Kearsipan Sangat penting Tapi kami Melakukan Strategi Dengan menggunakan Tim pengelola Arsip tadi Jadi tim pengelola Arsip lah Ini sebagai Change agent Yang nantinya Akan menularkan Kepada Para pegawai Di masing-masing Unit kerjanya Jadi Walaupun Berarti Nanti Ketika Bumira Sudah tidak Menduduki Jabatan Di KPP BCTM Ngurah rai Program Kearsipan Tersebut Tetap Bisa Diimplementasikan Tetap Tetap Karena Ini nanti Akan ada Istilah Jawanya Ketok Tular Ketok Tular Artinya Kalau Yang mempunyai Ilmu Tersebut Misalnya Ini ilmu Kearsipan Maka Dia harus Menularkan Kepada Teman-temannya Yang lain Selain knowledge Kita berlangsung Bahasa Itu Selain knowledge Kalau bahasa Susahnya Kalau bahasa Kampangnya Ketok Tular Jadi Kami Tidak akan Kehilangan Atau Tidak akan Ada lagi Kesusahan Terkait dengan Kearsipan Karena Semuanya Nanti akan In charge Di Arsip itu Mereka Diberi tanggung jawab Tentang Arsip itu Dan itu Tentu saja PIC Ditunjuk oleh Kepala Seksi Sebagai Koordinator Di situ Semua juga Sudah Mempunyai Sertifikat E-learning Untuk Kearsipan Kemudian Kami punya Pegawai Di Tiga Arsip Juga Dan Ini memang Kami Manfaatkan Di sini Mereka Juga Jadi Anggota Tim Pengelola Arsip Demi Nah Sekarang Mungkin Dari KPKNL Yogyakarta Gimana Pak Jati Kalau seorang Pak Jati Dimutasi Akankah KPKNL Yogyakarta Tetap Memegang Menjadi Seluruh Indikator Kearsipan Terjaga Atau Tidak Dan Apa yang Sudah Dipersiapkan Ya Mungkin Hampir sama Dengan Bu Mira Tetapi Saya yakin Jogja bisa Sampai Saat ini Saya masih Menganggap Sistem Sudah Terbentuk Komitmen Kesadaran Arsip Sudah Terbentuk Tetapi Menurut saya Tidak Menjamin 100% Dan Ini Harus Diperkuat Dengan Adanya Monef 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 Bukan dari kami Bukan dari saya Selalu pimpinan Kalau saya pergi Siapa Pimpinan Kita harapkan Pimpinan yang Menggantikan saya Sudah pasti Persoalannya Sejauh mana Sehingga harus ada Tools Yang bisa Menyebatkan itu Apa Yaitu Monef Atau Mekanisme Monef Yang Telah Mungkin Palingkali Kantor Perusahaan DJKN Misalnya Membuat Suatu Tools Yang melakukan Monef Bagi Kantor Kantor Yang telah Memperoleh Predikat Pengelola Arsip Terbaik Jadi Dia untuk Mempertahankan Sesuatu Yang baik Jangan sampai Ilang Ini saya Berkaca pada Kantor-kantor Yang telah Mendapatkan Predikat BBBM Kemarin Dimonef Lagi Dari Organta Dan itu Bagus Karena Itu untuk Menjaga Jangan sampai Ilang Begitu saja Sayang Karena Evotnya Luar biasa Besar Dan Tentunya Dengan Konsep Seperti Itu Saya yakin Paling Tidak Konsistensi Pengeluaran Arsip Yang baik Itu akan Terjaga Dengan Baik Oke Jadi Memang Menurut Pak Jatini Konsep Monef Ini memang Dibutuhkan Untuk Kantor Pusat DGA Ini Kantor Pusat Aja Pak Nah Gimana Langkah Langkah Kalau Misalkan Seorang Pak Wawan Sudah Dimutasi Apakah Sistem Yang Sudah Dibangun Ini Mengenai Kearsipan Akan Hilang Begitu Saja Atau Seperti Apa Iya Pak Mas Hardy Istilahnya Kalau ada Langit Pasti Di atas Langitnya Ada lagi Di atas Langit Ada Langit Jadi Ada Kantor Pusat Ada Kantor Daerah Tadi Pak Jadi Kantor Pusat Kantor Pusat Kita Kemana Tentu Saja Dengan Adanya Teman-teman Di Biro Umum Sebagai UK1 Itu Mitra Kami Bagaimana Kita Mendapatkan Bimbingan Dari Teman-teman Di Biro Umum Kemudian Kita Melakukan Pengayaan Dalam Pemahaman Kami Tentang Arsip Ada Hal Terobosan Yang Kami Lakukan Terkait Dengan Bagaimana Sistem Ini Bisa Berjalan Dan Tadi PR Kami Yang 15.000 Box Yang Ditargetkan Di 2003 Juni Nanti Insya Allah Akan Selesai Bersih Dan Tartib Adalah Kami Mempekerjakan PPNPN PPN PPN Buat Kami Adalah Aset Aset Dan Keluarga Kami Sehingga Kami Uji Coba Di Satu Tahun Ini Dua Orang Dan Itu Membuahkan Hasil Dan Kita Akan Teruskan Program Ini Petidaknya Sampai Dengan Tahun Ini Itu Untuk Mempercepat Penyelesaian Pemberkasan Yang 15.000 Box Tadi Dan Alhamdulillah Kalau Tadi Terakhir Kami Cek Posisinya Sudah Baik Yang Kemarin Kadus-kadus Sudah Kelihatan Bulukan Dan Dekat Kaca Sudah Bagus Termasuk Studi Banding Termasuk Studi Banding Unit Karsipan Yang Bagus Misalnya Kami Belajar Ke DJKN Bekasi Kami Belajar Ke Ciledug Disini Tentang Karsipan Itu Menambah Semangat Kami Dan Arahan Komitmen Pimpinan Itu Menjadi Penting Buat Kita Semua Jadi Satu Hal Lagi Soal SDM Bagaimana Sistem Ini Berjalan Kami Juga Akan Melihat Persen-Persen Yang Memiliki Passion Terkait Dengan Arsiparis Ini Jadi Kami Mendorong Kami Memang Saat Ini Baru Cuma Satu Arsiparis Tapi Kami Sudah Coba Mendorong Di Unit-unit Lain Bisa Menjadi Seorang Arsiparis Itu Satu Dan Itu Kan Bukan Perkara Mudah Tetapi Pasti Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Semua Sama Sama Mau Belajar Jadi Pak Mulai Menanamkan Infrastruktur Infrastruktur Baik Dari SDM Mengoptimalisasi PPNPN Lain Sebagainya Supaya Bisa Membantu Tetap Menjalankan Program Sudah Dibangun Sebelumnya Seperti Itu Memang Tadi Betul Pak Membangun Stakeholder Tadi Kita Pawan Menyampaikan Ada Intinya Kolaborasi Kita Mengkolaborasikan Studi Banding Saling Melihat Tadi Pawan Menyampaikan Ada Beberapa Insight Yang Menjadi Gambaran Baik Itu Ke KPK Jogja Dan Juga Ngurah Rai Dan Begitu Sebaliknya Nah Mungkin Terakhir Closing Statement Dari Masing-masing Pimpinan Terbaik Di sisi Kearsipan Wah Ini saya Memberikan Award Kalimatnya Ini cukup Deg-degan Gimana Pak Mungkin Kita Mulai Dulu Dari Pak Wawan Gimana Pak Closing Statement Terkait Masalah Dinamika Apresiasi Kearsipan Di Kementerian Keuangan Khususus Ya Mungkin Saya Kasih Gambaran Sedikit Bahwa Arsip Sebagianya Sekarang Jangan Dipandang Sebelah Mata Bahwasannya Arsip Diperlukan Penginputannya Sejak Awal Sehingga Pada saat Pegutuhan Tentang Arsip Dicari Dan Sebagainya Itu akan Lebih mudah Saya ada Satu Tagline Yang Kami Coba Mungkin Bisa Menginspirasi Kita Semua Arsip Dja Tertip Dja Sip Oke Itu Tagline Dja Nah Sekarang Kita Berpindah Ke KPKNL Yogyakarta Silahkan Pak Jati Saya Pikir Apresiasi Atau Lomba Arsip Itu Perlu Dilanjutkan Terus Karena Bagaimanapun Juga Karakter Kita Memang Perlu Kompetisi Sehingga Saya Sangat Mendukung Jika Kompetisi Pengelolaan Arsip Tetap Dilaksanakan Kalau Perlu Lingkup Kementerian Sehingga Lebih Lebih Apa Ya Tantangannya Lebih Besar Saya Tantang Kalau saya Ikut Lingkup Kementerian Naik lagi Lebih Sesuatu Banget Dan pastinya Arsip Rapi Bikin Happy Oke Ini Teklan Juga Arsip Rapi Bikin Happy Nah Sekarang Kita Berpindah Terakhir Ibu Yang Paling Cantik Di antara Kita Sama Closing Statement Dari Ibu Mira Silahkan Terima Kasih Sepertinya Saya Sampaikan Juga Tadi Bahwa Arsip Yang Semula Dikatakan Itu Adalah Sepilih Sekarang Menjadi Lebih Oke Karena Kita Harus Menyadari Bahwa Arsip Ini Merupakan Bagian Yang Terkait Dengan Lomba Pengelolaan Arsip Terbaik Saya Rasa Ini Bagi Kami Merupakan Suatu Pembelajaran Memang Tadi Disampaikan Juga Ini Sebagai Bonus Karena Kita Ini Terus Belajar Untuk Bisa Melola Arsip Dengan Rapih Baik Dan Ideal Tentu Saja Dan Kami Dari Bia Juga Ngurah Raya Juga Tidak Menutup Masukan Masukan Kembali Apabila Memang Kami Kedatangan Atau Studi Banding Dari Kantor Lain Juga Mas Kemarin Dari KPPC Situarjo Juga Datang Kami Untuk Melakukan Istilahnya Studi Arsip Mereka Akan Membangun Gedung Arsip Juga Yang Ingin Menyamai Bia Juga Ngurah Raya Karena Sebenarnya Kami Dari Bia Juga Ngurah Raya Dari Awal Gedung Arsip Sudah Siap Kemudian Gedung Sama Saya Waktu Itu Ketika Ada Tulisan Gudang Saya Suruh Ganti Ini Bukan Gudang Ini Gedung Arsip Karena Gedung Arsip Kita Sudah Bagus Dan Dipenuhi Dengan Sarana Prasarana Yang Memandai Kembali Kita Mesti Harus Mengelola Arsip Ini Dengan Baik Rapih Dan Ideal Untuk Angkutabilitas Kementerian Keuangan Umumnya Dan Bagi Kami Dibia Juga Pada Khusususnya Demikian Mantap Ini Dan Semoga Kata Arsip Yang Dipandang Sebelah Mata Tidak Lagi Dijadikan Sebagai Pembuka Wacana Dan Apresiasi Kearsipan Tidak Hanya Menjadi Seremoni Belakah Sehat Selalu Untuk Rekan Arsip Terima Kasih Telah Menyaksikan Tetap Dengosip Bukan Gosip Karena Kita Bicara Fakta Bukan Kata Kata Assalamualaikum Terima Kata 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 Terima kasih.